Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, resmi dipilih bakal calon Presiden Prabowo Subianto sebagai bakal calon Wakil Presiden. Pengumuman Gibran Raka Buming sebagai bakal cawa pres itu diumumkan langsung Prabowo Subianto didampingi Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Prabowo Subianto mendeklarasikan putra Presiden Jokowi Dodo sebagai bakal calon Wakil Presiden di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023 malam. Setelah resmi memilih Gibran Raka Buming sebagai cawa pres, Prabowo Subianto akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Gibran Raka Buming adalah wali kota Solo dan merupakan kader PDIP. Menurut CEO Senopati Sindiket, Relis Sumitra, dengan dipilihnya Gibran Raka Buming sebagai cawa pres, Prabowo, bernampak besar terharap hubungan Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, persaingan antara Jokowi dan Megawati dapat berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Sebab, perolehan suara PDIP dapat menyusut atau tetap menguat di tengah perang dingin Jokowi dan Megawati. Ia menilai, persaingan Jokowi dengan Megawati tidak akan menciptakan pentrokan besar. Rencananya, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka akan berangkat bersama-sama dari kediamannya di Jalan Kertanegara menuju ke kantor KPU yang berada di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, Prabowo Subianto tidak menjelaskan secara rinci perihal rencana pendaftaran ke KPU. Terima kasih telah menonton!